Aduh, 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 Alhamdulillah ternyata Paman mau Keren, keren juga, ayo kata anak Hei, jangan kabur kamu pengecut Hai, jangan kabur kamu pengecut Hai, jangan kabur kamu pengecut Tuh, jangan kabur tembuk Jangan-jangan ada kucing. Aneh. Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang teriak. Sepertinya di rumahmu, kan? Ayo, ayo. Bu. 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 Bangun, Bu. Bu. Bapak, Ibu, kenapa? Bapak, Ibu. Kenapa belum tidur? Kang Mas Panji Aku belum bisa tidur Kang Mas Aku memikirkan nasib keluarga kita Semenjak kedatangan perempuan itu dan ayahnya Sepertinya keluarga kita jauh dari kata bahagia Entahlah Garas Perempuan itu membagikan kutukan di keluarga kita Itu seperti kentongan suara bahaya Kanjeng Romo Ada apa? Entahlah Mungkin makhluk memaksa manusia itu berulah lagi Makhluk memaksa manusia? Maksud Romo? Setan Kalian tunggu disini Jangan kemana-mana Romo Kamat Panji Silahkan kanjeng Lukanya sama seperti orang yang terbunuh kemarin Bagaimana kejadiannya? Saya juga tidak tahu kanjeng Tadi saya sedang meronda dengan warga lainnya Tiba-tiba saya bertiga teriakan istri saya Ketika saya datang Semuanya sudah terjadi kanjeng Silahkan kanjeng Ketika itu Bagaimana kejadiannya? Silahkan kanjeng Bagaimana kejadianmu? Bagaimana kejadianmu? Bagaimana kejadianmu? Panji! 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 Tolong bantuan! Ayo cepat! Malam ini adalah malam kemenangan bagiku. Malam pesta saja para Durkala mencari mangsa. Malam pesta saja Durjada menekan karma. Pestanya untuk merayakan kematian musuh-musuhku. Nyalakan apinya, bakar mereka hidup-hidup. Hahaha! 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 Hehehe... Keterlaluan... Malampir... Sudah di luar batas. Seenaknya saja... ...beraga dibunuh... ...tanpa belas kasihan. Menurut hamba... ...mak lampir harus dihukum. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu bukan urusanku. Alam siluman... ...punya aturan... ...dan hukum sendiri. Selama mak lampir... ...tidak ganggu istanaku. Maka aku tidak mau ikut campur... ...urusan mak lampir. Maaf Kanjeng Ratu... ...tapi... ...kenapa Kanjeng Ratu menolong Sembara... ...ketika Sembara ingin dibunuh mak lampir? Aku menolong Sembara... ...karena dia murid Kyai Jabah. Dan... ...aku kenal baik siapa Kyai Jabah. Hingga aku tidak ingin... ...sembara binasan... ...cuma karena... ...seorang... ...mak lampir. Bagaimana... ...keadaan Sembara? Masih belum sadarkan diri, Kusti. Aku akan melihat... ...keadaan Sembara. Tempat apa ini? Kamu berada di istanaku. Sembaku Ratu Kidul. Jangan. Tetap di situ. Keadaanmu masih lemah. Aku senang keadaanmu sudah sadar. Terima kasih sudah menyelamatkan Kugusti Ratu. Sebenarnya... ...aku tidak ingin memancing keributan. Tapi malah hampir selalu saja membuat keonaran. Sepertinya dia tidak tenang... ...melihat ketentraman di dunia ini. Tidak. 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 Aku tidak ingin memancing keributan. Tapi malah hampir selalu saja membuat keonaran. Sepertinya dia tidak tenang... ...melihat ketentraman di dunia ini. Sepertinya ada yang mau mencoba mengusik istanaku. Kurang ajar. Danyang-danyang donggala ingsun. Matak aji kaca benggala. Repsi-repsi raja dedembit parewanganku. Terang-benderang paninggalku. Tunjukkan padaku di mana Semara berada. Sepertinya mak lampir sedang mencarimu. Tapi kamu jangan khawatir. Aku akan melindungimu. Dengan rajah segorokidul. Jadi... Dia tidak bisa tahu di mana keberadaanmu sekarang. Saatnya tidak menggunakan kekuatan yang jagung. Hmmm... Ha.... Ha... Kurang ajar. Lupanya ada yang melindungi Sembara. Aku merasa... ada kekuatan besar yang melindunginya. Siapa dia Guru? Bodoh! Kalau aku tahu, sejak tadi aku sudah menyerangnya. Tapi, dia bukan orang sembarangan. Lalu di mana Wak Bayo Lampir? Di mana dia? Wak Bayo tahu, kalau dia senang diincar, maka dari itu dia melindungi diri dengan raja pelindung diri. Eh, terkutuklah kalian berdua. Wak Bayo dan Sembara. Demi Dewi Durga, aku bersumpah. Aku tidak akan melepaskan kalian berdua. Kalian berdua harus binasa di tanganku. Ada apa kitabnya? Lukanya terlalu parah. Aku membutuhkan daun limbah. Daun limbah itu hanya tumbuh di gunung Merapi. Kanjeng harus mencarinya. Daun limbah? Aku akan pergi ke kaki gunung Merapi. Untuk mencari daun limbah. Jaga diri kalian baik-baik. Kenapa Romo tidak meminta orang lain saja untuk mencarikan obat itu? Romo merasa bertanggung jawab atas keselamatan Pak Anji. Dan Romo harus memastikan sendiri. Untuk mendapatkan daun itu. Baiklah kalau begitu. Hati-hati. Jaga dirimu baik-baik. Misit, Misit. Misit Tari. Kamu kenapa? Perutku rasanya sakit lagi, Kanjeng. Tapi tidak apa-apa. Pergilah. Aku tidak mungkin meninggalkan kamu dengan keadaan kamu seperti ini. Aku harus menyuruh orang lain untuk mencari ini. Rupanya kanjong Romo lebih berat pada perempuan jahat itu Daripada mencari obat untuk kakang Panji Aku yakin sebenarnya dia hanya pura-pura Dasar linci Kalau begitu biar Laras saja Romo yang mencarinya Jangan Tempat itu sangat jauh dan sangat berbahaya bagimu Iya Laras Tempat itu terlalu berbahaya Tidak Romo Bukankah tadi Romo yang bilang Kita harus memastikan mendapatkan obat itu Biarkan aku saja yang pergi mencarinya Romo Baiklah jika itu mau Romo tidak bisa melarang Namun kamu harus dikawal dengan betah Romo tidak mau terjadi apa-apa denganmu Baik Romo Guru Kalian semua, cepat berpencar Kerahkan semua anak buah kalian Sembar ke segala penjuru Cari keberadaan Wabayau dan Sembara Apa yang harus kita lakukan apabila kita menemukan mereka? Jika ada petunjuk, sedikit pun Segera laporkan padaku Jangan gegabah Sebab kekuatan kalian belum mampu menandingi mereka berdua Biar aku yang memutuskan Baik, guru Baik, Rampir Aku akan membongkar Seluruh isi bumi ini Untuk mengetahui keberadaan Wabayau dan Sembara Aku tidak akan pernah membiarkan kalian Kan begitu saja Barah Sembara Aduh Astagfirullahaladzim Ini aku di mana Barah 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 Wah Babayau Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa, Panglima. Aku sangat mencemaskan Sembara. Bagaimana keadaan dia? Seharusnya Panglima tidak meninggalkan Sembara sendirian melawan Mak Lampir. Nyai, Nyai tidak usah khawatirkan Sembara. Sembara baik-baik saja. Dan dia dalam keadaan baik-baik. Bahkan, Mak Lampir sendiri tidak bisa menyentuhnya. Aku senang mendengarnya. Tapi, di mana dia sekarang? Maafkan saya, Nyai. Saya tidak bisa memberitahukan keberadaan Sembara. Soalnya, telinga Mak Lampir bisa di mana-mana. Kau benar, Panglima. Tapi, aku sudah cukup lega mendengar Sembara telah selamat. Di mana Sembara berada? Kurang ajar. Siapa yang berani menyembunyikannya? Hancur semua rencanaku. Jangan dikira. Karena aku tidak tahu keberadaanmu. Kamu bisa lepas dari cengkramanku, Sembara. Aku masih bisa menyerangmu lewat mimpi. Aku akan menyerangmu, Sembara. Om Puja Japra Pasu Benggala. Maninggal Inksun Jabang Bayine Sembara. Kakang Kawah Adiariari. Rauh datang alang sepenah. Nyuwawi Benggali. Om Om Puja Japra Pasu Benggala. Ayo, ayo, kau harus ikutinanku. Sembara, Sembara, kau lihat ini. Kekasihmu Faridah. Sebentar lagi, dia akan mati di lap api. Sembara, tolong aku Sembara. Sembara! Faridah! Sembara! Sembara! Faridah! Sembara, tolong aku! Faridah! Lepaskan dia! Dia tidak bersalah! Tidak! Aku tidak akan melepaskannya! Tidak! Ini akibatnya kalau dia tidak mau menikah denganku! Akhirnya kamu datang juga Sembara. Lampir! Lepaskan, Faridah! Lepaskan, Faridah! Hehehehe! Boleh saja! Asal kau mau bertukar nyawa untuknya! Berkembang, Kamalampir! Hentikan! Hentikan! Jangan bukul Sembara! Hentikan! Hentikan! Hanya segitu kemampuanmu Sembara. Tahu benar-benar membuat malu gurumu Kiai Jabat. Jangan menyebut nama guruku, Lampir. Mulut kotormu tidak pantas menyebut namanya. Sembara! Faridah kau lihat itu! Sembara sudah tidak berdaya! Terima kasih. Faridah. Ini akibatnya. Karena kau tidak mau menikah denganku. Apa yang mana? Mana? Tidak! 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 Lampir!